Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Iya guys, sambil ditemani secangkir kopi, saya ingin mengajak kepada kalian semua, khususnya kepada sahabat FK Channel, untuk mendengarkan salah satu ceramah yang katanya adalah anak cucu Nabi, yaitu siapa lagi guys, kalau bukan Bahar Smith. Salah satu ceramahnya yang menurut saya guys, cukup menarik untuk kita dengar. Menariknya adalah pembahasan ini guys, Bahar Smith sama sekali tidak mengeluarkan nada-nada yang keras, yang kasar seperti biasanya guys. Kita tahu bahwa selama ini Bahar Smith kalau berceramah sering berteriak-teriak, kemudian mencacimaki, mengeluarkan kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Tapi kali ini guys, dia tampil berbeda dan inilah salah satu yang menurut saya menarik guys. Selain itu, yang dibahasnya pun guys, juga tentang sesuatu yang mungkin orang jarang tahu, yaitu tentang macam-macam bentuk vagina wanita guys. Mulai dari bentuknya yang tipis, tebal, dan seterusnya. Semuanya dibahas tuntas oleh Bahar Smith. Yuk langsung saja kita dengarkan penjelasannya Bahar bin Smith guys, berikut ini. Hal yang terasa berkata, apabila seorang perempuan itu bibirnya besar, berarti kemaluannya besar. Ini berkata, ini berkata, apabila perempuan bibirnya kecil, berarti kemaluannya kecil. Apabila bibirnya merah, berarti kemaluannya kecil. Terasa, apabila seorang perempuan tulang belakangnya ini, bongkok, nonjol, berarti kemauan dia bersutubu itu besar. Pengen sudah disutubu. Naksunya duduk, naksunya besar. Kita ngomongan, dia berkata, berada tahu. Perempuan apabila dagunya panjang, maka kemaluannya dalam dan bulu kemaluannya tipis. Ya ngomongan, terasa begitu juga, kita patut bisa begitu. Ini Ustaz Cak Bakwan. Kalau perempuan, bibirnya tipis. Ya, ada kumisnya, zembutnya tipis. Kalau perempuan, bibirnya lancip, sininya mancung, kemaluannya dalem. Ya, dalem banget. Kalau perempuan, mulutnya lebar, bibirnya tebal, kemaluannya basah. Basah. Kalau perempuan, bokongnya nonjol, nafsunya gede. Gede banget. Segini. Gede. Gede. Ya. Bro. Ya. Begitu, bro. Ya. Kalau ditambah kacamata, lain lagi. Nah, ini baru namanya Ustaz Cak Bakwan. Tebal, tipis, zembut, nunjol. Zembut lancip, zembut tebal, keriting. Ha, 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 ha. Nah, guys. Di Indonesia itu hidup paling gampang. Kenapa? Kalau yang namanya jualan, tentang kuliner, kurang laku. Kurang cepat kaya. Properti. Kurang cepat kaya. Cepat kaya apa? Rubah kostum. Modalnya cukup tasbeh gocengan, kopi ya, cebanan, sorban, jigoan. Udah, cukup. Terea-terea di media sosial. Jual cucu nabi. Jual juriat. Jual ayat. Pokoknya ya. Jual ayat. Jual mayat. Cepat kaya. Grosiran cukup. Ada nih monas. Baris, berbaris. Harus bisa membedakan ya. Kalau misalnya amplopnya tebal. Garangannya, intonasinya tuh tinggi dikit. Nah, apalagi yang itu kelas jumbo. Eh, harus demo. Eh, cepat kaya bro. Di Indonesia itu saja modalnya. Cukup. Yang namanya tasbeh gocengan, kopi ya, cebanan. Cukup dengan sorban, jigoan. Itu aja. Rubah kostum. Rambut pirangin. Dakwah seringin. Maki-maki pemerintah rajinin. Cepat gaji anda. Silahkan daftar. Gaji anda pasti besar di Indonesia ini. Mudah sekali hidup di Indonesia itu bro. Ya. Ambil temen lu. Yang tato-tatoan. Preman-preman. Tanyung periuk. Lu ustadkan. Cepat. Apalagi jelang pilpres bro. Pinter-pinter lah sampean. Ya, mengadu domba di Indonesia. Ah, pokoknya cepat kaya dalam jangka waktu. Sesingkat-singkat mungkin. Ah, tabungan anda lancar, men. Apalagi bisa obok-obok ajak-ajak mahasiswa kerjasama. Woi. Lancar usaha di Indonesia. Gak perlu kuliner. Gak perlu lubanting tulang. Cukup banting lidah aja sambil blablabla gitu deh. Indonesia. Simpel kan. Apa gitu bro. Maka yang saya bilang ya. Panjangin lidah. Kenapa artinya panjangin lidah? Omongan lu panjangin dikit. Ya. Makian lu panjangin dikit. Ya. Lancar, men. Nih, Indonesia. Tasbeh lu panjangin dikit. Agar lu dipercaya. Bungkuslah segala kebatilan itu dengan agama manis. Caya orang-orang bahlul akan mengikutinya. Itulah cara menciptakan kekayaan di Indonesia. Hahaha. Walas. Walas blo. Kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera berosorban. Kamu ustaz cekanam. Kamu kiai bangsa. Nah itulah pernyataan-pernyataan Habib Bahar. Serama-serama Habib Bahar yang sungguh sangat memalukan saudara-saudara. Ya. Kita tidak perlu bicara membawa-bawa nama Habib. Habib itu hatinya banyak yang mulia. Hanya segelintir orang Habib yang mengaku Habib. Ya. Kita. Urusan pribadi saja. Bahar smid. Ya. Kita menanggapi bahar smid. Sekali lagi. Karena Habib itu banyak yang mulia di Indonesia ini. Ya. Tolong. Jangan dibawa-bawa. Nama Habib lah sekarang. Ya. Jadi. Kita tanggapi saja pernyataan atau cerama Habib Bahar. Ya boleh dibilang dengan bijaklah sesuai dengan omongan. Hei Habib Bahar. Kamu ngatain kiai-kiai anjing, babi, laknat, dan lain sebagainya. Otak kamu itu otak comberan. Yang anjing, yang babi itu kamu bahar. Tahu gak? Kamu jangan begitu. Kamu itu memecah belah umat Islam. Kamu berulang kali, berulah. Ngatain. Apa namanya keturunan. Para wali. Tidak ada, dan lain sebagainya. Itu bukan urusan kamu. Mau ada, mau tidak. Mulutmu itu dijaga. Nanti kamu mulutmu disobek orang bahar. Ya. Kamu ngatain-ngatain. Kiai-kiai Indonesia pribumi. Ngatain anjing, babi. Otak kamu itu yang babi bahar. Tahu gak? Otak kamu itu yang anjing. Saya ini pribumi. Bumi asli. Ya. Jangan lo ngatain-ngatain. Pribumi anjing, babi. Eh. Kamu itu. Pantesnya itu mulutmu itu dijahit. Kalau gak kamu itu dikarungi guang ke laut. Ya. Sekali lagi. Berulang-ulang saya katakan. Yang anjing, yang babi itu kamu bahar. Otakmu otak anjing. Bukan otak ustadz. Bukan otak kiai. Gak pantes kamu. Ngaku-ngaku. Jadi Habib. Sungguh sangat memalukan. Malu. Nabi mendengar ceramahmu itu. Ada lagi tuh. Ketua Robita Allahwiah. Ah, ini potong kambing seratus. Eh, ini cuma datang bawa gula. Emang udah. Otaknya itu cuma otak dagang. Mau dia kalau kita potong kambing seratus. Kita bawa sapi seratus. Otak dagang. Apa juga didagangin sama dia? Jigong juga didagangin sama dia. Gigit roti. Nih, roti nih. Kalau digigit, ada berkahnya. Berapa ini? 50 ribu. Eh, kasih. Salah sendiri ente nawar. Mudah-mudahan anak ente bisa baca Qur'an. Lancar baca Qur'an semuanya. Karena berkah dari Jigong aneh. Najis. Minta amit gue. Udah lah. Jangan mau diguglokin sama orang kayak gitu. Nah, lu kalau beli Jigong, itu Jigong Yahudi. Nah, lu bukannya berkah yang didapet. Malah laknat yang didapet. Sekarang udah ketahuan kan? Bahwa dia itu kebanyakan kesalahan Yahudi. Dengan dia begitu kan ngejual-ngejual Rasulullah kan? Akhirnya dia kualit berjamaah. Sekarang dia dibully sama orang si Indonesia. Lu mau keluar-keluar kayak gimana juga? Orang Indonesia dia pada geli sama lu. Ya Allah. Kalau gue sendiri ya, pribadi gue. Ya, ya lah. Gue mending ngedengerin anjing ngomong kali daripada ngedengerin lu.